Pembelajaran keempat dan kelima Apa kabarnya hari ini? Gimana menjawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Alhamdulillah, semoga teman-teman yang ada di rumah Selalu sehat, selalu kuat, dan selalu bersemangat di setiap harinya Nah teman-teman, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Silahkan teman-teman simak video doa sebelum gajar berikut ini ya Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Artinya Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berikanlah aku riski akan kepahaman Alhamdulillah, teman-teman dan kita semua sudah berdoa sebelum belajar hari ini Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT Nah teman-teman, hari ini kita masih akan membahas tema 1 Diriku, subtema 4, Aku, Istimewa Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran keempat dan kelima Teman-teman, silahkan disiapkan dulu buku tematiknya ya Hari ini kita akan mempelajari tentang menyebutkan kata Jadi kita akan menyebutkan kata-kata Dan kita akan bernyanyi-bernyanyi sahabat selamanya Nah kalau teman-teman suka menonton upin-ipin Nah lagu itu yang akan kita nyanyikan hari ini Dan yang terakhir, kita masih akan belajar menghitung benda Ya teman-teman, jadi itu 3 pelajaran yang akan kita pelajari hari ini Teman-teman, selalu semangat ya ketika mempelajari materi dari rumah Tenang, nanti jika sudah boleh bertemu Kita pasti akan bertemu di sekolah Nah teman-teman, teman-teman boleh membuka bukunya pada halaman 131 Oke dibuka halaman 131 Angkanya 1, 3, dan 1 Angkanya 1, 3, dan 1 Sudah dibuka teman-teman? Ya yang belum silahkan dibuka dulu Ayo, mis tunggu Mis hitung sampai 5 sudah dibuka ya teman-teman 1, 2, 3, 4, dan 5 Oke teman-teman pasti sudah membuka bukunya ya Nah pada halaman 131 Di situ ada gambar Udin dan teman-teman Sedang bermain menelusuri jejak Nah pada permainan ini kelompok Udin dan Siti dibagi menjadi dua Jadi ada dua kelompok Yang pertama kelompok Udin dan yang kedua kelompok Siti Tiap kelompok berjalan bersama-sama Jadi mereka berjalan bersama-sama Siti dan Udin berdiri paling depan Siti dan Udin berdiri paling depan Jadi mereka seperti ketua kelompoknya Jadi berdirinya paling depan Sikap perjalanan Udin dan Siti Paling lentur dan seimbang Nah jadi seperti meniti balok kemarin Menelusuri jejak juga melatih keseimbangan siswa Yang lain mengikutinya di belakang Kemampuan setiap anak berbeda-beda Namun semua bekerja sama Ya jadi teman-teman kemampuan semua anak berbeda-beda Tadi yang paling lentur itu Udin dan Siti Mungkin Lani biasa-biasa saja Mungkin Dayu juga biasa-biasa saja Nah tenang teman-teman Walaupun seperti itu kita semua itu isi mewah Kelompok Udin berhasil mencapai tujuan akhir pertama Kelompok Siti tertinggal di belakang Nah walaupun kelompok Siti tertinggal Kelompok Siti tidak kecewa Mereka yakin mereka tetap istimewa Sekarang kita akan belajar menyebutkan kata Nah teman-teman ternyata Lani adalah seorang anak yang sangat suka membaca buku Nah dengan membaca buku Lani memiliki sebuah kelebihan Kelebihan Lani yaitu dia pandai mengingat kata Jadi kata-kata yang Lani dapatkan dari membaca buku banyak sekali Jadi banyak kata-kata yang sudah Lani ketahui Nah sekarang kita akan menyebutkan kata-kata yang Lani ketahui ya teman-teman Itu ada di halaman 132 Teman-teman boleh buka bukunya halaman 132 Dan nanti teman-teman ucapkan apa yang Miss ucapkan ya Ucapkan dengan jelas, dengan lantang Tidak perlu teriak-teriak Yang pertama Baca 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 B, A, C, A Jadi baca Yang kedua ada Kaca Kaca Hurufnya K, A, C, A K, A Dibaca K C, A jadi C Selanjutnya ada Pipi 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 hurufnya P, I P, I Setelah pipi Ada Gigi Gigi G, I G, I Jadi Gigi Terus ada Kuku Kuku Hurufnya K, U K, U Jadi Kuku Selanjutnya Susu Susu S, U S, U Susu Terus ada Motor Motor Hurufnya ada M, O, T, O, R Motor Terus ada Kotor Kotor Hurufnya K, O, T, O, T, O, R Kotor Terakhir ada Bebek Bebek B, E, B, E, K Nah yang benar terakhir ya teman-teman Becek 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 E C E K Jadi Becek Nah Jadi Totalnya Ada Sepuluh Kata-kata Lani Yang sudah Kita sebutkan Wah Hari ini Kita mengenal Banyak kata Nah Teman-teman Sekarang Kita akan Menyanyi bersama Teman-teman Boleh buka Pada halaman 136 Disitu Ada lirik lagu Sahabat Untuk selamanya Ya teman-teman Siapa yuk Disini yang suka Bernyanyi Tunjuk tangannya Siapa nih Ya Alhamdulillah Kalau ada yang suka Bernyanyi Kalau ada yang Suka menari Ada tidak Di kelas 1 Atau ada yang Suka memasak Mau jadi Chef ya Atau ada yang Suka bermain bola Ya Banyak ya Kesukaan Yang pasti Teman-teman suka Nah Sekarang Silahkan Teman-teman Bernyanyi Bersama Upin-Ipin Ya Melalui video berikut Nanti Miss akan Setelkan videonya Silahkan Teman-teman Bernyanyi Mengikuti Upin dan Ipin Oke Upin Ini lagu Sahabat selamanya Betul-betul-betul Mari semua Kita menyanyi Dan menari Bersama-sama Kita Godzilla Waktilah kapal Belayar Isa muda Ayu Sahabat Kupi Tak berguna Bermain Menyanyi Bersama Menikmati Indah Nyat-nyat Kenyap Sahabat Untuk selamanya Bersama Untuk selamanya Kau dan aku Sahabat Untuk selamanya Setia Berasik-sakit Kita Kehulu Berenang-renang Kita Ketegian Kita Berbeda Saling Mengisi Segala Kekurangan Kita Berasik-sakit Sahabat Untuk selamanya Akhir-sakit Semua Perbedaan Kau dan aku Sahabat Untuk selamanya Selamanya Berbagi Dan saling menjaga Kau dan aku Sahabat Untuk selamanya Sahabat Untuk selamanya Berbagi Dan saling menjaga Kau dan aku Sahabat Untuk selamanya 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 Sukiya Terima kasih telah menonton Upin, Ipin Kita orang pergi dulu ya Jumpa lagi Yeay teman-teman sudah bernyanyi bersama Upin dan Ipin Bagaimana teman-teman apalagi semangat? Lagunya mudah kan untuk diikuti? Pasti lagu ini sudah teman-teman sering dengarkan Apalagi kalau teman-teman suka menonton Upin dan Ipin Nah sekarang teman-teman kita akan menghitung banyak es krim yang dibawa oleh Siti dan Dayu Jadi Siti dan Dayu ini mereka berteman dan mereka sangat suka makan Terutama makan es krim nih, mereka suka makan es krim bersama-sama Sekarang kita akan menghitung es krim milik Dayu dan es krim milik Siti Siti membawa 3 es krim 3 es krim Teman-teman boleh perhatikan melayar Ada 3 es krim yang dibawa Siti Kemudian Dayu membawa 4 es krim Jadi Siti bawa 3, Dayu bawa 4 Nah sekarang kita akan jumlahkan berapa jumlah atau berapa total es krim yang dimiliki Siti dan Dayu Sekarang teman-teman itu yang di sebelah kiri tadi punya Siti itu ada berapa? Ada 3 Oke betul sekali Selanjutnya yang di sebelah kanan itu ada punya Dayu Berapa punya Dayu? 4 Oke pintar teman-teman Sekarang di tengahnya kita letakkan tanda tambah Di tengahnya kita letakkan tanda tambah Jadi 3 ditambah 4 Sama dengan berapa ya teman-teman Coba teman-teman hitung jumlah semua es krimnya Coba kita hitung dari yang sebelah kiri Ada 1, 2, 3 Lanjut ke sebelahnya Dayu 4, 5, 6, dan 7 Wah teman-teman pintar menghitungnya Jadi kita tulis 7 Jadi total es krim yang dimiliki Siti dan Dayu adalah 7 es krim Selesai Siti, Dayu, dan Lani makan Mereka belajar menghitung bersama Nah teman-teman Mereka menghitungnya ada yang cepat Ada yang biasa saja Dan ada yang lambat Tapi tidak apa-apa teman-teman Berbeda-beda yang penting kita semua istimewa Nah sekarang ayo kita bantu mereka menghitung benda Sekarang teman-teman boleh buka bukunya Halaman 138 dan 139 Di situ kita akan membantu mereka Untuk menghitung benda-benda yang ada Caranya teman-teman tadi Seperti yang sudah misjelaskan Jadi teman-teman hitung ada berapa banyak benda yang ada pada gambar Kemudian tuliskan angkanya pada kotak yang tersedia Teman-teman boleh dibantu oleh orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah ya Nah alhamdulillah teman-teman Hari ini kita sudah menyelesaikan 2 pembelajaran lagi Dan kita juga sudah belajar 3 materi Yaitu tadi menyebutkan kata Kita bernyanyi Dan kita menghitung banyak benda Nah teman-teman jangan lupa untuk diulang kembali materi yang sudah diajarkan ya Agar teman-teman selalu ingat dan tidak lupa Nah sekarang alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah Alhamdulillah hirobil alamin Teman-teman sampai bertemu lagi besok ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh